Pada tahun 1968, perusahaan drum asal Italia, Hollywood Meazi, meluncurkan lini pertama drum elektroakustik dengan nama Tronic Drum. Saat itu, drum tersebut dijual seharga $1.300 USD, setara dengan sekitar $9.700 saat ini. Hollywood Meazi merilis dua model, Tronic Drum President, dengan modul yang dipasang di atas bass drum, dan Tronic Drum Golden, dengan modul yang terpasang di bass drum itu sendiri. Selain dudukan hi-hat, seluruh perangkat drum dipasang di atas roda, sehingga mudah untuk dibawa naik dan turun panggung saat pertunjukan. Getaran diafragma drum ditangkap dan diperkuat oleh material magnetik yang bergetar bersama diafragma dan bekerja sama dengan elektromagnet. Dalam satu perwujudan, pelat material magnetik dipasang di bagian tengah diafragma drum dan diatur untuk bekerja sama secara magnetis dengan kumparan, yang dihubungkan melalui kabel keamplifit. Pelindung magnetik diatur di sekeliling kumparan dengan rakitan elektromagnet. Setiap drum memiliki pickup di dalamnya, dengan senare drum yang dilengkapi mikrofon yang mengarah ke bawah. Bass drum dan tom dikontrol oleh bagian modul yang sama, sedangkan senare dipicu secara terpisah. Ini adalah pertama kalinya komponen elektronik ditambahkan ke set drum akustik, tetapi tidak menggunakan daya. Bagaimana, seluruh unit mengandalkan pickup pasif? Drum ini muncul sebelum munculnya jack headphone dan in-ear monitor, sehingga para drummer harus menggunakan speaker berukuran penuh untuk menyiarkan dan mendengar suara yang diperkuat. Terima kasih telah menonton!